Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Cindy Kanak Kuturi dengan NPM 1918-03129 Dari Prodi Farmasi Nah, pada kesempatan kali ini Saya mau menjelaskan tentang Hak dan kewajiban warga negara Oleh karena itu, Tonton video ini sampai habis ya Saya yakin Pasti ada beberapa orang yang belum Paham tentang apa itu Hak dan kewajiban warga negara Oleh karena itu, sebelum kita Membahas tentang macam-macam dari Hak dan kewajiban warga negara Akan lebih baik kita Tahu terlebih dahulu tentang Apa sih itu hak dan kewajiban warga negara Jadi, hak adalah Segala sesuatu yang harus didapatkan Alah setiap orang yang telah ada Sejak orang tersebut lahir Bahkan sebelum lahir, dan hal tersebut Berkaitan dengan Sesuatu hal yang benar Milih kepunyaan, kewenangan Dan kekuasaan untuk Berbuat sesuatu Lalu, hak warga negara itu sendiri Adalah kuasa atas sesuatu yang Patut dimiliki oleh warga negara Dari suatu negara Sedangkan kewajiban adalah Sesuatu yang wajib dilaksanakan Dan hal tersebut berupa Keharusan Lalu, kewajiban warga negara itu sendiri Adalah kuasa atas sesuatu yang Patut dilaksanakan Atau diberikan oleh warga negara Kepada negaranya Lalu, warga negara adalah Rakyat dari suatu negara Sedangkan negara itu sendiri Merupakan daerah dengan Masyarakatnya yang teratur Dan berada di bawah pemerintahan Yang diakui oleh rakyatnya Selanjutnya, yaitu Mengenai macam-macam Kewajiban utama Seorang warga negara Terhadap negaranya Nah, untuk bentuk Kewajiban utama Seorang warga negara Terhadap negaranya Pertama Ada membala negara Dimana implementasi Dari membala negara ini Berupa adanya kewajiban Nasa cinta tanah air Kemudian, adanya kewajiban Untuk menjaga citra Atau nama baik negara Dan untuk Adanya kewajiban Untuk menjaga keutuhan NKRI Selanjutnya Bentuk kewajiban utama Warga negara Terhadap negaranya itu Ada menghormati negara Nah, hal tersebut Meliputi Yaitu Hormat terhadap Bendera negara Yang merupakan Lambang tertuju Negara kita Yang kedua Yaitu Hormat kepada Kepala negara Sebagai presiden Dan pejabat Tuju negara Yang ketiga Yaitu Hormat kepada Lagu kebangsaan negara Sebagai lagu Kebanggaan Bangsaan negara Indonesia Dan yang keempat Yaitu Hormat kepada Pejabat negara Yaitu Kepada Kepala desa Sampai kepada Presiden Bentuk Kewajiban Warga negara Yang terakhir Adalah Menaati hukum Nah, hukum Di sini Berupa peraturan Perundang-undangan Dan segala Peraturan yang berlaku Misalnya saja Peraturan untuk Membayar pajak Menaati peraturan Lalu lintas Dan lain sebagainya Berikutnya Yaitu Bentuk-bentuk Hak Warga negara Terhadap Negaranya Yang dijelaskan Dalam Beberapa Pasal Di antaranya Ada Pasal 27 Ayat 2 Yang menyatakan Bahwa Setiap warga negara Berhak Atas pekerjaan Dan Penghidupan Yang layak Pagi kemanusiaan Jadi Di sini Dijelaskan Bahwa Setiap warga negara Indonesia itu Mempunyai hak Untuk mendapatkan Pekerjaan Dan penghidupan Yang layak Nah Pasal selanjutnya Yaitu Pasal 29 Ayat 2 Dimana Setiap warga negara Memiliki kemerdekaan Untuk memeluk agamanya Jadi Setiap warga negara Indonesia Mempunyai hak Untuk Bebas Dalam memilih Agama apapun Nah Yang selanjutnya Yaitu Dalam Pasal 31 Ayat 1 Yang menyatakan Bahwa Setiap warga negara Berhak Mendapatkan Pengajaran Nah Sekian Penjelasan Saya Mengenai Hak dan Kewajiban Warga negara Terima kasih Sudah menonton Video ini Dari awal Sampai akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di bawah Sampai jumpa di bawah Sampai jumpa di bawah Sampai jumpa di bawah